Pemain Anyar Persi Bandung, Tiron Del Pino akan menggunakan nomor punggung 10 untuk Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, nomor 10 di Persi Bandung sebelumnya menjadi milik maklum. Namun, Maklok akan menjalani musim baru dengan kembali ke nomor 23. Tiron akan menjadi pemilik nomor 10 selanjutnya di Timong, Bandung. Maklok menjelaskan bahwa dia optimis menyambut Liga 1 musim baru dengan nomor barunya tersebut. Dia menilai bahwa nomor ini memiliki keberuntungan di Persi Bandung. Dengan nomor lamanya tersebut, dia berharap bisa membawa Timong, Bandung meraih juara Liga 1. Ini nomor yang bagus, dan saya punya perasaan yang bagus dengan nomor ini. Kita semua berharap Persi bisa juara tahun ini. Sementara itu, Tiron Del Pino memiliki kenangan tersendiri dengan nomor 10. Saya punya banyak pengalaman bagus dengan nomor 10. Nomor 10 juga sempat Tiron gunakan saat masih membela Timnacon Rajasima. Dia menegaskan bahwa menggunakan nomor tersebut akan memiliki tanggung jawab yang besar. Namun, hal ini membuat pemain asal Spanyol tersebut semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di Persi Bandung. Di sini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menambah pengalaman bagus dengan membawa Timnacon Rajasima menjadi yang terbaik tuntasnya. Persi Bandung Persi Bandung sepertinya masih akan memanfaatkan secara baik waktu jendela transfer kali ini jelang bergulirnya Liga 1. Setelah mendatangkan 5 pemain baru, Persi Bandung masih membuka peluang untuk mendatangkan pemain baru dengan kategori pemain lokal, termasuk meminjamkan para pemainnya. Deputi CEO PT Persi Bandung, Teddy Cahyono, mengakui timnya masih memiliki peluang untuk melakukan aktivitas di jendela transfer kali ini. Pasalnya, ada sejumlah permintaan dari pelatih untuk mendatangkan keeper baru hingga merampingkan skuadnya. Untuk penambahan dan pengurangan masih akan ada. Kemungkinan masih ada sampai jendela transfer ditutup. Teddy menjelaskan pihak manajemen akan terus berusaha untuk memenuhi keinginan dari tim pelatih. Ia juga masih menunggu informasi lanjutan terkait permintaan jajaran pelatih tersebut. Tapi keputusannya masih ada di tangan pelatih dan kita tunggu saja tuntasnya. Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, akan mengevaluasi kembali kapasitas kehadiran supporter seusai masa kampanye pemilihan umum berakhir. Sebelumnya, PT LIB mengeluarkan kebijakan melarang kehadiran supporter tim tamu pada kompetisi Liga 1. Jadi 50% pembatasan kehadiran supporter itu setelah ada fase kampanye. Nanti kita evaluasi lagi kapasitas supporter tandang. Ferry Paulus mengungkapkan pada putaran pertama Liga 1, pertandingan dapat diisi supporter tuan rumah dengan kapasitas 100% atau penuh untuk setiap stadion. Kapasitas 100% kehadiran itu semuanya bisa untuk semua laga Liga 1. Tetapi 100% kehadiran tetap untuk tim tuan rumah saja. Mantan Direktur Olahraga Persija itu juga mengatakan kesepakatan kehadiran supporter telah jauh-jauh hari disepakati semua klub. Selain itu, surat izin dari Forley adalah untuk kehadiran supporter tuan rumah saja. Liga 1 sendiri dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 1 Juli mendatang. Pertandingan pembuka mempertemukan Bali United menghadapi PSS Leman di Stadion Kapten Iwayandita pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tuntasnya.